Halo Jurakan, kembali lagi bersama saya Rizky dari oldtutorial.net Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan Advan S50K yang terkunci FRP yang kemarin sudah saya hard reset untuk menghapus pola Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bagaimana cara membaipas FRP yang maksud saya terkunci akun Google bagaimana caranya kita langsung tekan anak panah ke kanan ini kita klik lewati pada masukkan kartu SIM nah mengapa ini langsung memeriksa sambungan internet karena sebelumnya sudah saya koneksikan internet pada jaringan wifi oldtutorial kita kembali, belum bisa ini kita kembali kita waduh kelewat ini memeriksa, nah apabila sudah terhubung ke jaringan wifi seperti saya bilang tadi maka agan-agan semua sebentar ini saya kembali apabila sudah terhubung jaringan wifi langsung saja kita ketuk tambah jaringan lalu pada kolom ssd kita ketik terserah ketik apa saja lalu kita seleksi kita pilih bagikan kita tunggu nah pada tampilan aplikasi seperti ini kita pilih aplikasi gmail ini kita tekan dan tahan nah ini masuk info aplikasi gmail lalu kita pilih notifikasi normal lalu kita masuk setelan aplikasi di pojok bawah ini lalu kita pilih setelan umum setelan umum kita pilih titik tiga di pojok kanan atas ini lalu kita pilih kelola akun kita tekan kita tekan lanjutkan ini langsung kita tekan nah dia masuk setelan setelan pengaturan hp maksud saya lalu kita masuk aplikasi kita pilih aplikasi ini lalu kita pilih aplikasi google yang ada di atas ini lalu kita pilih notifikasi seperti tadi pada gmail tadi lalu pilih setelan aplikasi di pojok bawah seperti tadi juga lalu kita aktifkan ini umpan yang ada di atas ini kita aktifkan kita ketuk saja lalu pilih lain kali di pojok kiri bawah nah dia kan bisa masuk ke pencarian google seperti ini apabila sudah masuk seperti ini langsung kita ketik file atau setelan file waduh 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 ini kok saya malah salah ketik ini file nah ini seperti ini setelan file langsung kita tekan nah mengapa saya masuk setelan file karena sebelumnya maksud saya ini bertujuan untuk menginstal apk yang sudah saya masukkan ke kartu SD apk nya sudah bisa di download di website-website yang sudah banyak sih yang share langsung saja kita cari kita masuk kartu SD lalu kita install pengelola akun google ini nah apabila baru pertama kali memasang nanti harus mengaktifkan sumber tidak diketahui seperti itu langsung saja kita install karena saya sudah pernah menginstal langsung kita pasang kita tunggu dia sedang memasang atau dia sedang instalasi pengelola akun google kita ketuk selesai lalu kita selanjutnya yang di bawah ini FRP Bypass kita pasang juga ini mungkin nah sudah terpasang kok cepat ya ini langsung kita buka saja lalu kita pilih titik 3 di pojok kanan atas ini kita tekan lalu pilih masuk browser ini ya yang di titik 3 di pojok kanan atas ini yang kita tekan sebentar ini fokusnya kok kurang fokus ya langsung saja kita tekan lalu masuk browser oke oke tekan oke kita tunggu pada step ini pada langkah ini agar-agar harus menyiapkan akun google atau email akun google yang bisa atau yang valid bisa digunakan kita tunggu dia sedang masuk nah apabila sudah kembali ke kartu SD seperti ini langsung saja kita restart kita mulai ulang HP nya kita restart oke kita restart kita tunggu saya letakkan dulu apabila agan-agan melakukan restart advance ini harus ekstra sabar karena restart nya itu cukup lama mungkin 1-2 menit makanya ini sudah saya percepat laju videonya oke ini sudah ke tampilan home screen atau tampilan selamat datang eh welcome screen maksud saya ya ini sudah ke tampilan selamat datang langsung kita tekan anak panah ke kanan kita lakukan seperti tadi lewati ini masih terhubung jaringan internet kita lupakan saja biar cepat nanti memeriksa sambungan internetnya biasanya lama kita lewati lewati saja berikutnya oh ini jangan centang kita kembali nah ini jangan di centang ya lalu kita lewati kita lewati saja kita scroll ke bawah kita tekan berikutnya kita tunggu nah kita berhasil melakukan bytelast frp ini sudah bisa masuk ke menu oke ini alhamdulillah kita berhasil lalu kita pilih setelan kita pilih setelan kita scroll ke bawah kita pilih tentang ponsel nah ini bisa dilihat nama perangkat Advan S50K oke jurahkan sepertinya tutorial frp bypass Advan S50K saya ucapkan sekian terima kasih dan sampai jumpa tutorial selanjutnya terima kasih